Mantan Menteri Sosial Idrus Marham difonis 3 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah subsidir 2 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Tipikor. Ia terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam kasus suap PLT Uriao I dan menerima uang sebesar 2,25 miliar rupiah. Idrus Marham secara sah dan meyakinkan terlibat dalam kasus suap pembangunan listrik tenaga UAP Riau I pasca fonis dibacakan. Majelis Hakim memberikan waktu selama 7 hari ke depan kepada terdakwa dan jajaran penasihat hukum untuk menentukan sikap. Majelis Hakim juga menilai bahwa terdakwa Idrus Marham secara fisik tidak menikmati uang suap senilai 2,250 miliar rupiah yang diperoleh dari pengusaha Johannes Budi Sutrisno Kocho. Sebelumnya Idrus Marham ditetapkan sebagai tersangka bersama politikus Golkar lainnya Eni Maulani Saragi dan pemberi suap yang merupakan pemegang saham Black Girl Natural Resources, Johannes Budi Sutrisno Kocho. Terima kasih yang mulia setelah mendengarkan urayan pertimbangan dan... Filip Cecil ya, Direktur Utama BNR, ETD yang pada pokoknya menyatakan bahwa... Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Idrus Marham dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar 150 juta rupiah. Dengan ketentuan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Kita akan memanfaatkan wakti yang diberikan oleh undang-undang kepada saya selama 7 hari ini dan pada saatnya nanti saya akan menentukan sikap lebih lanjut. Dan ya tentu semuanya tetap dalam koridor aturan, dalam koridor hukum yang ada dan saya kira itu.